Intro Nikita Mirzani banjir dukungan Tessa Mariska malah senang Nikita ditahan Tessa Mariska merasa puas saat tahu Nikita Mirzani ditahan oleh Polis Jakarta Selatan Sebagaimana diketahui Nikita Mirzani ditahan di Polis Jakarta Selatan pada Jumat 31 Januari 2022 Nikita terkena pasal KDRT pada mantan suaminya Dipo Latif Tidak sedikit orang yang menyayangkan penangkapan ini Namun juga ada orang yang puas dan senang terhadap Nikita Mirzani yang ditangkap oleh pihak Polisian Salah satunya adalah Tessa Mariska yang bahagia atas ditahannya Nikita Mirzani Tessa Mirzani menuturkan Gua sih puas gak puas karena gini di sosmed dia Nikita Mirzani udah kayak preman Salah satunya akun saya dihilangin kata Tessa Mariska Lalu muncul lagi akun saya pada tanggal 18 Januari Nikita berikir diri tolong akun Tessa Mariska dihapus lagi Tapi waktu dia ditahan semalam eh akun saya kembali lagi bebas Gak ada yang nge-banet jadi saya mau lihat nih Kemarin ada peringatan dari Instagram akun saya mau dihapus tutur Tessa Mariska Nah saya mau tes lagi nih ketika saya banyak posting di Instagram hari ini Gak ada tuh satu orang pun yang nge-banet berarti terbukti dong Yang banet itu Nikita setelah dia ditangkap gak ada tuh preman yang banet akun saya Kata Tessa Mariska Tessa Mariska pun mengibaratkan Nikita Mirzani seperti belut yang licin Si licin-licinnya belut bisa ditangkap terus digoreng apalagi bukan belut Udah deh kita percaya aja Ama karma itu kan on the way Cepat atau lambat pasti akan datang Ujar Tessa Mariska sambil tertawa Itulah guys Tessa Mariska Yang mengungkapkan rasa senang dan bahagianya Atas ditangkap dan diamankannya Nikita Mirzani di Polis Jakarta Selatan Lalu kira-kira bagaimana buat kalian guys terkait hal ini Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton